Bang, apa ini problemnya kok selalu begitu komoditi, kasus hukum selalu menjadi komoditi politik dan yang disasar jelas ya, diantaranya silapah tentu ini bukan datang tiba-tiba tetapi tadi apa yang disampaikan oleh Bang Asis Yanoar dugaan tentang cipta kondisi OP ini itu mengkonfirmasi spekulasi publik berkaitan dengan dugaan bagaimana politik itu tetap menjadi motif dibalik semua proses hukum yang ada sekarang seperti apa Bang ini pemandangnya Bang? Ya, saya kira problem utamanya itu adalah adanya keengganan untuk mengaktifasi akal sehat dan iman dari para penguasa untuk menerima solusi jadi apa yang disampaikan oleh Habibana Muhammad Rizik Sihab, EPI tentang sejumlah narasi berbangsa itu solusi gitu loh misalkan mereka dahulu menyampaikan NKRI bersariah itu solusi jangan sampai negeri ini sudah banyak masalah ada orang yang mau memberi solusi justru dikriminalisasi belum lama ini kan kita mendengar Menku Sri Mulyani menyatakan seharusnya ahli ekonomi Islam itu hari ini membantu memberi solusi terhadap kemerosotan ekonomi kita ya sebenarnya banyak yang mau memberi solusi cuman mereka juga takut semua yang mau memberi solusi sekarang dikriminalisasi Habibana sekarang dikriminalisasi dulu ada Zahim Saidi bicara tentang dinar dirhang dan punya bahkan pasar muamalat yang langsung transaksi real tidak hanya teori ya langsung praktek juga ditangkap juga dipersoalkan dan bagaimana kita mau keluar dari problem bangsa ini kalau ada orang yang bicara tentang evolusi justru dikriminalisasi itu yang selanjutnya begini kita tuh harus menginsahpil loh ini negara milik bareng-bareng bahkan kalau kita mau egois umat Islam tuh punya saham mayoritas terhadap negeri ini jadi semestinya umat Islam juga punya hak untuk bicara solusi bagi bangsa ini terlepas bahwa kemudian solusinya berangkat dari agama keyakinan Islam ya wajar karena umat Islam itu diajari oleh agamanya untuk memberikan solusi yang syari solusi yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah ya ini solusi yang datang dari langit dari wahyu dari Al-Quran dan As-Sunnah misalkan kalau umat Islam memberikan solusi haram riba ya itu memang solusi Islam riba diharamkan misalkan umat Islam menawarkan solusi ditegakkan hudud pisau sediat ya memang itulah perintah Islam misalkan umat Islam memerintahkan untuk tambang-tambang itu semuanya harus dikelola negara tidak boleh dikuasai oleh sepasta apalagi asing ya itulah ajaran Islam persoalan bahwa solusi Islam itu belum bisa diimplementasikan itu hal yang lain tapi jangan ada anak bangsa apalagi dari mayoritas umat Islam itu menawarkan solusi terus dikriminalisasi jadi buatlah semua rakyat itu merasa memiliki negara ini memiliki bangsa ini jangan dianggap negara ini kaplingan sendiri kemudian yang lain hanya kontrak begitu yang ketiga justru saya melihat bahwa ini kesempatan umat kita semua untuk menyatukan kesatuan pandangan bahwa kita ini sama-sama umat Islam hari ini satu dizalimi semua harus membela jadi kriminalisasi terhadap itu bukan hanya kepada mereka tapi kepada umat Islam sehingga kita jangan mau dipecah belah apalagi diadu domba kemudian disimplifikasi bahwa ini hanya persoalan HRS ini hanya persoalan FPI tidak ini persoalan umat Islam sebagaimana sebelumnya juga HTI yang dibegitukan kemudian sekarang FPI nah kalau ini tidak kita bela tidak kita lawan bisa-bisa segala hal yang berkaitan dengan Islam itu semuanya diperlakukan sama dan kita tidak ingin karena kita ini umat Islam ini mendiami bumi ini itu karena hak yang diberikan oleh Allah SWT dan kemudian ketika berjuang ingin mengembalikan manusia yang ditaat kepada Allah SWT itu kewajiban dari Allah jadi kalau mau menyalahkan umat Islam itu sama saja menyalahkan sejarah yang menciptakan manusia alam dan kehidupan dan yang terakhir saya kira ya ini hanya persoalan waktu saja kekuasaan itu dipergilirkan ada saatnya nanti gantian tunggu aja saat gantian begitu ya gambaran tentang khilafah itu kan sering kali dimaknai dalam pengertian yang sempit belum tergambar sepenuhnya seperti apa sebetulnya khilafah sebagai sebuah sistem politik ideal itu menggambarkan sebagai solusi yang komprehensif berkaitan dengan misalnya sistem politik ini mengampu seluruh sistem-sistem yang lain katakanlah sistem ekonomi sistem sosial kemasyarakatan sistem bagaimana tata kelola negara dalam semua aspek itu pada akhirnya dipahami seperti apa Anda melihat ini semuanya hingga kemudian tuduhan terhadap khilafah dengan penuh fobia itu akhirnya memang sepenuhnya bisa dipahami secara utuh yang jelas memang yang pertama ada kekurang pahaman tentang ta'rif definisi dan fakta wakil daripada khilafah itu ada yang memahami khilafah itu sebagai milisi ada yang memahami sebagai organisasi ada yang memahami itu sebagai sempalan-sempalan jadi dia tidak secara utuh memahami bahwa khilafah itu ajaran Islam dalam sistem pemerintahan berarti khilafah itu ya adalah negara dia ada pemerintahannya ada wilayahnya ada umat atau rakyatnya yang kemudian menjalankan kekuasaan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang kemudian fungsi daripada khilafah itu untuk menegakkan hukum Allah menerapkan se-islam dan sekaligus mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru alam nah memang orang-orang yang belum mengerti ini harus kita berikan informasi, penjelasan namun memang ada juga orang yang mendengki dia tidak tahu ada juga yang kemudian tidak mau tahu atau orang yang tahu tapi sengaja mendengki kepada Islam mereka selalu menutupi hakikat khilafah yang sesungguhnya mereka selalu membuat apa namanya stigma-stigma negatif kepada khilafah kemudian khilafah digambarkan misalkan Suriah Indonesia mau khilafah mau seperti Suriah Suriah itu bukan khilafah Suriah itu republik yang dipimpin oleh seorang presiden presiden namanya Basar Asad ada pun konflik di Suriah di sana itu terjadi karena adanya penguasa yang menindas ya ini Basar Asad yang tidak mau menuruti apa yang menjadi aspirasi rakyat kemudian terjadi perlawanan rakyat dan kemudian pembantaian yang dilakukan di sana itu oleh rezim Basar Asad bukan oleh khilafah tidak ada khilafah jadi khilafah itu sejak 1924 di Turki yang terakhir sampai hari ini memang kosong makanya seluruh pemusulim hari ini sebenarnya punya kewajiban untuk menegakkannya kembali karena memang ada hadis Rasulullah yang mengatakan jadi kita kalau tidak ada ketaatan tidak ada kepemimpinan tidak ada kehilafah itu kita seperti mati seperti matinya kehilafah kenapa ketika tidak ada kepemimpinan kehilafah kita itu hidup diatur oleh sistem yang tidak islami seperti sekarang ini sistem sekuler demokrasi sehingga hudud di sos dia tetap terlantarkan hari ini orang zina bukannya diharamkan bukannya disangsi dengan rajam malah diberi perlindungan dilokalisasi dipungut pajaknya ada miras hari ini bukannya kemudian dimusnahkan malah diberi undang-undang pepresnya untuk investasi 4 provinsi yang awal mau investasi miras akhirnya dicabut karena kita protes coba kalau tidak protes saya kira hal-hal yang seperti ini yang harus kita jelaskan kepada umat tentang khilafah yang sungguh itu seperti apa dan tahapannya nah pertama paham khilafah yang seperti apa yang kedua paham juga cara untuk menegakkannya jangan sampai dipahami khilafah itu harus dengan budeta people power dia mau berontak nah itu tidak benar khilafah itu acara Islam dan cara menegakkannya juga dengan cara yang islami yakni dengan dakwah dakwah itu apa ya diskusi menjelaskan menyampaikan memahamkan menjelaskan menyampaikan memahamkan terus sampai ada kesepahaman pandangan bahwa pertama umat ini memang sekarang rusak karena tidak diterapkan Islam kedua solusinya memang harus menerapkan Islam ketiga solusi menerapkan seluruh tidak ada jalan lain kecuali dengan menegakkannya khilafah empat khilafah itu adalah kewajiban selalu setanggung jawab seluruh umat Islam tanpa memperlihat membedakan mazhab aliran organisasi karena itu kesimpulannya kita semua bareng-bareng harus berjuang mendawarkan ajaran Islam khilafah begitu dari Pak Bukhori Majid belum ada khilafah di dunia tinggal tunggu Mahdi komentar Anda ya jadi begini ya pertama diskursus tentang kedatangan Imam Mahdi itu banyak banyak pembahasannya itu kan ada hadis-hadis yang akan kembali Imam Mahdi dan saya merangkum dari berbagai catatan muhadis tentang isu-isu hadis akhir zaman bahwa itu bahwa memang akan terjadi kehilafahan bahwa di antara kehilafahan itu nanti akan terjadi perumbutan kekuasaan artinya konflik lah siapa yang khilafah yang akan menggantikan ya itu biasa lah seperti kita pilpres itu kan konflik kekuasaan siapa yang akan menggantikan presiden kemudian konflik melalui pilpres nah terakhir kemudian muncul Imam Mahdi yang kemudian dibayarlah Imam Mahdi jadi kesimpulannya bahwa nubuah khilafah itu terjadi dan setelah itu memang adalah konflik di internal dan kemudian turunlah Imam Mahdi jadi tidak kemudian kita menganggap bahwa oh kita gak usah berjuang nanti khilafah juga Imam Mahdi turun seri bukan disitu tetapi ada proses dimana kita harus memperjuangkan sesuai dengan kaedah kausalitas yang kedua hadis-hadis yang berkaitan dengan nubuah itu mengabarkan kepada kita kalau kita jamu kita satukan ya semua hadis itu bahwa ternyata akan terjadi dulu kekhilafahan itu baru kemudian diantara para polifah yang dibayar itu diantaranya nanti ada Imam Mahdi jadi saya kira kita tidak perlu mempertentangkan apakah kita percaya atau tidak semua percaya Imam Mahdi itu yakin kita akan diturunkan Imam Mahdi tapi persoalannya bahwa sebelum Imam Mahdi itu harus kita perjuangkan dan yang paling penting Imam Mahdi itu bukan presiden dan cara datang Imam Mahdi itu bukan dengan pilpres pilpres calon pertama siapa capresnya Imam Mahdi gak ada kayak gitu harus perjuang dengan dakwah karena itu aneh jika ada orang yang iman kepada Imam Mahdi tapi mencoba mengkerdilkan perjuangan khilafah dengan cara alah gak usah perjuang khilafah nanti tunggu Imam Mahdi eh dikiranya Imam Mahdi itu presiden mungkin gitu cak selamat ya dari pak Muhammad Nasir viewer pusat kajian dan resi data masyarakat terima semua mau khilafah mau apa yang penting damai selalu tidak gaduh tidak ada kekerasan di tengah rakyat apa komentar anda bang nah kalau terima semua maka kesempatan kita hari ini untuk mendiskusikan khilafah itu kepada segenap elemen anak bangsa nah saya berulang kali sampaikan kepada teman-teman aktivis itu kan teman-teman aktivis itu terbelah cak selamat ada yang pengen kembali ke UUD 45 yang asli ada yang gemes kelamaan pengen apa sidang umum MPR agar diganti Jokowi melalui proses pemaksulan ada yang pengen udahlah kita sabar tunggu 2024 pilpes lagi begitu nah karena ini pilihan-pilihan saya justru menambahkan satu alternatif peta jalan ya sudah ada juga yang menginginkan khilafah dan kemudian mendiskusikan khilafah tadi nah sepanjang semuanya dengan diskusi intelektual diskusi yang kemudian memberikan pemahaman argumentasi saya kira gak ada masalah kalaupun misalkan ada orang yang tidak perlu khilafah biasa saja yang menjadi masalah itu jika kemudian memfitnah khilafah misalkan khilafah nanti kebinakaan memecah belah nanti kalau khilafah akan terjadi pembantai pembunuhan itu kan gak punya basis teologis apalagi basis praksis ya karena sejarah khilafah itu tidak ada beda dengan Amerika yang sudah terbukti membantai di Irak beda dengan misalkan Cina yang terbukti membantai di Uyghur nah sekarang sejarah panjang khilafah mana ada yang terjadi pembantaian walaupun ada terjadi apa perangnya kalau di perang itu biasa perang itu kan namanya perang ya sentara lawan tetara tapi kalau di Irak sentara lawan tetara tidak sipil pun jadi korban kejahatan Amerika di Palestina sipil pun jadi korban kejahatan Israel jadi saya kira kalau memang duduk argumentasinya damai ya justru khilafah itu harus disampaikan dengan kedamaian non kekerasan dengan pemikiran dengan politik nah pada diskursus politik inilah saya kira memang kalau khilafah itu mendapat tempat di hati masyarakat memang Barat itu khawatir karena kalau demokrasi itu hengkang digantikan dengan khilafah mereka tidak bisa lagi menjajah negeri kaum muslimin tidak bisa ngambil mas fripo tidak bisa ngambil minyak-minyak kaum muslimin sehingga mereka akan kehilangan banyak manfaat material dan juga manfaat kepemimpinan jadi hegemoni mereka itu akan hilang ketika khilafah tegak begitu dari safa soleha khilafah itu bentuknya bisa republik kerajaan atau yang lainnya atau yang lain memahami khilafah ini adalah spirit diambil nilai-nilainya substansinya seperti apa abang melihatnya ini khilafah itu substansi formil dan material jadi tidak hanya substansinya saja formilnya juga ada formilnya negaranya bentuknya khilafah formilnya kepala negaranya disebut dengan khilafah formilnya Al-Quran dan As-Sunnah yang dijadikan undang-undang formilnya cara untuk memilih khilafah itu dengan dibayat formilnya cara untuk mengangkat wali-wali itu adalah dengan diangkat oleh khilafah dan seterusnya begitu tidak kemudian ah presiden pun gak apa-apa itu dibat khilafah Jokowi juga seperti khilafah Umar bin Khattab tidak karena di dalam sistem republik itu menegakkan undang-undang rakyat bukan undang-undang Al-Quran dan As-Sunnah kalau di dalam kerajaan itu menegakkan undang-undang raja bukan undang-undang Al-Quran dan As-Sunnah kalau di dalam bentuknya kekaisaran itu menegakkan undang-undang kaisar bukan undang-undang Al-Quran dan As-Sunnah jadi khilafah itu satu sistem politik yang khas unik dan memang tidak sama dengan sistem pemerintahan apapun yang ada di dunia ini ya baik dia federasi konfederasi republik kerajaan termasuk kekaisaran jadi saya kira ini harus diluruskan memang beda memang khas tidak bisa kita simplikasi oh khilafah itu sama dengan republik karena pemilahannya juga dipilih oleh umat oleh rakyat tidak gitu saya sering memberikan analogi ke kawan-kawan itu begini kalau ada kesamaan jangan mudah mau simplikasi bahwa itu sama ya monyet makan pisang manusia makan pisang jangan kemudian kita simpulkan pisang itu sama sama pisang gitu iya terakhir apa ini catatan yang penting sebagai bagian dari hikmah atas kejadian yang tadi kita sudah urai dan kita diskusikan soal spanduk jelapa di tengah persidangan HRS dan di tengah kita menyambut awal bulan Ramadan 1442 hijrah yang penuh dengan mubarakah ini harusnya kan diisi dengan bagaimana memakmurkan dan meninggikan ajaran-ajaran yang mulia yang telah diturunkan Allah subhanallah sampaikan kepada kandil Nabi Muhammad Rasulullah s.a.w. ya jadi begini ini kan momentum Ramadan jadi kita harus terus meningkatkan perjuangan bukan berarti kemudian karena Ramadan kita melemah termasuk juga kita tidak boleh melemah dengan rejim yang zalim ini mereka saja ya semakin semangat semakin kuat semakin bersatu untuk melakukan kezaliman kita harus semakin bersatu semakin semangat untuk menyampaikan kebenaran ini soal kuat-kuatan saja pada saatnya kan kita orang yang beriman itu ditolong Allah keyakinan kita ditolong Allah itu yang membuat spirit kita semangat untuk selalu berjuang dan pasti menang dan yang menarik umat Islam itu pilihannya menang-menang gak ada menang kalah pertama katakanlah kata Bang Aziz tadi kita menyampaikan dakwah di hadapan penguasaan yang zalim misalkan kita terbunuh karena itu itu juga menang karena dianggap sebagai sayidus suhada Hamzah bin Ibn Al-Muttalib warijalun dan seorang laki-laki yang melakukan muhasabah mengatakan kebenaran di indah sultanin jair di hadapan penguasa yang zalim kalau kezalimannya itu berhenti juga menang kalau dia mati karena mengoreksi kezaliman dia juga menang kita itu diberi pilihan menang-menang atau di dalam di dalam satu semangat kita dalam beragama itu dikenal dengan iskariman awamut syahidan jadi mati syahid atau hidup mulia hidup mulia atau mati syahid dua-duanya itu gak ada yang rugi nah dalam konteks spirit itulah saya mengingatkan kepada kita semua kehidupan kita yang sungguhnya itu di akhirat ini sendagurau saja kalau kita sampai keliru memilih jalan di dunia ini selamanya kita akan menisal di akhirat kalau kita mendapat resiko di dunia ini hanya karena misalkan dakwah kemudian kita diputus kemaslatannya oleh penguasa yakinlah Allah yang maha penjamin dan saya ingatkan agar umat ini tidak ragu tidak tidak menjadi pengecut sebagai umatnya Muhammad yakinlah bahwa tidak akan satu kejahatan atau satu keburukan menimpa seorang pengembanda pejuang Islam kita umat Islam tanpa izin dari Allah karena itu cukuplah perlindungan dari Allah membuat kita tenang dan selalu berani menyuarakan kebenaran saya kira itu semangat spirit berjuang menjelang Ramadan harus ditingkatkan dan saling khusnuzon kepada sesama muslim karena ini posisi rezim itu selalu mengadu domba kita menyebarkan syakwasangka tuduhan-tuduhan di antara kita karena itu kita harus menghilangkan seuzon sesama kita dan kalau kepada rezim yang zalif saya katakan wajib seuzon kecuali dibuktikan dia baik hati karena sekarang ini terlalu banyak pencitran terakhir sudah ada lagi narasi-narasi tiga periode di tengah bencana yang terjadi di NTT begitu ya jazak lah haran kepada bang Ahmad khusnudin tadi juga kepada bang asis yanwar yang sudah membersamai kita terakhir terakhir